Tiga korban jatuhnya lift di Blok M Square ini diperbolehkan pulang pada minggu siang. Afdal, Yasa, dan Sutopo yang merupakan korban patah tulang ini diizinkan meninggalkan rumah sakit pasca operasi tetapi tetap ikuti rawat jalan. Seluruh biaya pengobatan ditanggung oleh pihak manajemen Blok M Square dan saat ini masih ada 12 orang lagi yang dirawat di RSPP dan diperkirakan minggu ini dapat dipulangkan semuanya ke rumah.